Intro Hai kolors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wey, tentunya senang sekali disini hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di program ini saya akan merambalkan ada 6 sodiak Yang mimpinya ini bakal terkabul, yang bakal jadi kenyataan Di bulan Desember, di akhir tahun Nanti kita akan lihat kamu termasuk atau tidak ya Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang maupun kadang-kadang live ya Tapi nggak tentu juga Tapi yang jelas jam 10 siang itu sudah pasti Untuk ramalan sodiak, ramalan siang maupun ramalan artis ya Nah, buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung masalah hidup tamu Dari keuangan, hasmara, jodoh, rumah tangga, rejeki, momongan Silahkan DM ke Instagram, saya lihat Marcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problematika tentang masalah perceraian Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian pernah sama kehidupan kalian Dan pengen curhat ke saya langsung Pengen nanya-nanya gitu ya Lebih jelas, lebih detail tentang masalah hidupmu Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow ya Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA Nomornya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Ada 6 sodiak yang mimpinya bakal jadi kenyataan di bulan Desember ya Kita akan lihat dari kartu-kartu saya tentunya Kamu termasuk atau tidak dan saya acak lu kartunya Kita akan lihat di kartu yang pertama ya Oke tanpa berlama-lama yang bakal terkabul mimpinya di bulan Desember ya Sodiak ini tipe karakter sodiak yang orangnya ini pekerja keras Orangnya ini nggak suka bermalas-malasan Dia tuh tipe karakter orang yang memang suka bersih, suka rapi gitu ya Tipe karakter orang yang narsis Memperhatikan penampilan banget gitu Dan dia tipe karakter yang perasa Gampang tersinggung, gampang kasian, gampang nggak enakan Mudian Dan orangnya ini karena gampang bete kayak gitu loh ya Dia tipe karakter orang yang memang pekerja keras banget ya Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang belum beres dikerjakan Dia tuh ngerjain sesuatu dengan penuh keniatan gitu ya Dengan penuh semangat orangnya kayak gitu Walaupun ya kadang-kadang dia orangnya suka insecure Suka memikirkan sesuatu hal yang nggak penting untuk dipikirin kayak gitu Sebenernya nggak penting dipikirin tapi dipikirin kayak gitu loh ya Tapi dia tipe karakter yang baik sih Orangnya friendly, humble, enak diajak ngobrol dan komunikatif ya Jadi kalau sama orang baru juga orangnya ramah seperti itu ya Nggak enakan sih lebih tepatnya dia Dan gambaran saya di bulan Desember ini kamu akan ada mimpi yang akan terkabul Mungkin mimpi beli mobil, mimpi beli rumah di akhir tahun Biasanya akhir tahun ini banyak berkah loh ya Banyak keberuntungan gitu Bisa juga beli iPhone gitu ya Yang namanya orang kan mimpinya beda-beda Mimpi punya anak, mimpi menikah dan sebagainya Atau mimpi kehamilan Atau mungkin mimpi hal lain ya Di sini ada Virgo Kamu bakal ada salah satu mimpimu yang akan terkabul di bulan Desember ini ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau tidak Di kartu yang pertama ada Virgo nih ya Nah Kita akan lihat di kartu yang kedua Di asaklu kartunya Saat asaklu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua Yang mimpinya bakal terkabul ya Ini udah mau 2025 aja Nggak kerasa ya teman-teman Jadi kita bahas akhir tahun dulu Nanti setelah ini kita bahas 2025 ya Di kartu yang kedua Sodec ini orangnya berjiwa petualang Dan suka mencoba sesuatu hal baru Dia tipe karakter yang paling nggak suka diatur-atur Karena orangnya ini tipe karakter yang sukanya bebas Dan suka berteman sama banyak orang Gitu loh ya Jadi kalau diatur-atur Pasti dia akan ngerasa penat sama kehidupannya Dan akan ngerasa nggak nyaman Jadi dia itu lebih memilih Ya bebas, bergaul, berteman sama siapa aja Kayak gitu ya Tipe karakter orang yang percaya diri Kreatif Dan orangnya ini juga perasa kayak Virgo ya Jadi kalau udah sakit hati Yaudah dia itu ngerasa kecewa sama orang Untuk memaafkan dan untuk memulihkan perasaannya Itu kayak udah males gitu loh Butuh waktu yang lama kayak gitu Dia orangnya baik hati sebenernya ya Tipe karakter yang friendly juga Dan sangat-sangat kreatif Dia itu kadang-kadang memiliki pemikiran Yang nggak kepikiran sama orang lain gitu Dia mengerjakan sesuatu hal yang orang lain tuh Nggak kepikiran tapi dia itu bisa kayak gitu loh ya Dan di bulan Desember ini Di akhir tahun ini ada salah satu mimpimu Yang akan tercapai atau terkabul Mungkin kamu mimpi beli rumah Udah mimpi banget nih Aduh nggak enak nih hidup sama mertua gitu ya Pengen beli rumah sendiri Bisa juga terkabul Bisa juga Ngemum mimpi beli mobil Aduh akhir tahun pokoknya gue harus beli mobil Buat usaha Biar gue tuh nggak Pakai motor terus Misalnya gitu ya Bisa juga gitu Atau mimpi menikah Mimpi hamil Udah 5 tahun Nggak punya ngomongan gitu Atau mimpi hamil anak kedua Bisa juga Disini ada Sagittarius Salah satu dari mimpimu Bakal terkabul di bulan Desember ya Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen diramal langsung ke saya pribadi Pengen curhat ke saya langsung Tentang masalah hidupmu Dari jodoh Keuangan Asmara Rejeki Ngomongan Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwain Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Yang mimpinya bakal terkabul di bulan Desember ya Sodiak ini tipe karakter orangnya berkarisma Ya orangnya ini cool Gengsinya tinggi Gengsian Suka dipuji juga gitu Orangnya gengsinya gede banget pokoknya dia Tipe karakter orang yang memang orangnya ini alpha ya Jadi orangnya ini ya Sama kayak Sagittarius nggak mau diatur orangnya Jiwanya pemimpin ya Bukan dipimpin Tapi dia itu jiwanya memimpin ya Apalagi kalau cowok Dia tipe karakter orang yang orang baik ya Orangnya baik hati banget Dia itu sebenarnya itu gampang nggak tegaan sama orang Gitu loh Ya dia kalau udah akrab sama orang Dia akrab banget Tapi kalau belum akrab Dia itu dikira kayak sombong Dikira kayak suwek Padahal nggak kayak gitu loh Dia orangnya seperti itu Ya dan gambaran saya ini Kamu juga salah satu mimpimu di bulan Desember ini Akan ada yang terwujud Ya mungkin kamu mimpi beli rumah Mimpi beli mobil Mimpi menikah Mimpi dilamar Mimpi tunangan Mimpi punya anak dan sebagainya Ada kontensi besar ke arah sana Atau mimpi usaha kamu rame bisa juga ya Di sini ada Leo Leo kamu masuk di kartu saya Salah satu dari mimpimu Bakal terkabul di akhir tahun Atau di bulan Desember ini ya Kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya teman-teman ya Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Sodiak ini orangnya berjuwa pemimpin Tegas Keras Suka ngomong suka Nggak ngomong nggak Dia itu orangnya apa adanya Dan itu the point Ya Dia tipe karakter orang yang memang Karakteristiknya itu keras kepala memang Semburuannya tinggi Tapi kalau disemburuin balik Nggak mau gitu ya Dia orangnya tipe karakter orang yang memang Mudah menjalin relasi sama orang baru Komunikatif juga Ya Jadi gampang akrab Gampang kenal Dan orangnya ini mudian Ya hari ini A Besok bisa B gitu Dia itu bisa berubah-ubah Sesuai dengan moodnya dia Tapi dia orangnya memiliki Memiliki prinsip yang kuat banget ya Yaitu memiliki ideologi yang tinggi dalam kehidupannya Dan di bulan Desember ini Salah satu dari mimpimu bakal terkabul ya Akan menjadi kenyataan Mungkin udah menjadi angan-angan kamu Pengen punya usaha sendiri nih Oh ternyata Desember terkabul gitu ya Ada Capricorn Capricorn juga masuk di kartu saya Salah satu dari mimpimu bakal terkabul di bulan Desember ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama langsung aja Sodek ini tipe karakter sodek yang orangnya humoris Friendly Mudah merasa kesepian Gampang bete Gampang jenuh Tapi dia tipe karakter orang yang memang Ya seru, rame ya Dan setia ya Dia kalau udah satu yaudah perasaannya Gak mau gonta-ganti pasangan Dan terkenal orangnya royal dan gak pelit Orangnya kayak gitu Dia itu orangnya baik hati, royal banget gitu ya Dia itu sangat memperhatikan penampilan juga Orangnya sangat baik, friendly Humble dan boros ya Sodek ini rata-rata orangnya boros Intinya gitu Gak semua sih Tapi kebanyakan ya Tapi dia tipe karakter yang pinter cari duit Jadi keborosannya itu tertutup sama pendapatannya gitu Dan di bulan Desember Mimpimu bakal terkabul Salah satu dari harapan kamu akan menjadi nyata Mungkin punya usaha baru Bisnis baru Keuangan Kehamilan Dan lain sebagainya Bisa juga ada Aquarius ya Salah satu dari mimpimu akan terkabul Di akhir tahun ya Kita akan lanjut lagi di kartu berikutnya Karena ada enam yang saya bahas ya Tanpa berlama-lama Sodek ini orangnya enerjik dan agresif Berjiwa petualang Humoris Dan dia pandai membawakan suasana Jadi kalau ada pasangannya Atau temannya yang lagi Jenuh, sepi, bete gitu ya Dia itu bisa menghibur orangnya Orangnya pintar ngelucu lah Silahkan katanya Dia tipe karakter orang yang memang Apa ya Tipe karakter yang pelin-pelan Hari ini A besok bisa B gitu ya Bisa berubah-ubah Kadang-kadang suka mager gitu ya Tapi dia orangnya memiliki Wawasan yang luas dan suka belajar Alias berjiwa pemikir ya Trawangan saya Di bulan Desember Akan ada mimpi-mimpi yang terwujud Atau akan terkabul ya Mungkin kamu mimpi Punya apa namanya Usaha baru gitu ya Bisa juga Pindah kerjaan Bisa juga Naik jabatan Kehamilan Bisa juga Di sini ada Aries Salah satu dari mimpimu Di bulan Desember akan terkabul ya Itulah tadi ada 6 sodiak Dan please Jangan di spoiler teman-teman Jangan dibocorin di komen ya Dan buat kalian yang pengen diramal Langsung ke saya pribadi Pengen lebih jelas Pengen lebih detail Tentang masalah hidupmu Dari asmara Karir Rezeki Rumah tangga Keuangan Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow Yang gak punya Instagram Bisa juga ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Terima kasih yang udah menyaksikan video saya Nama saya Marshall Wen Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya Sub indo by broth3rmax